Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 berpikir, landasan bukan hanya landasan berpikir, tapi landasan untuk meletakkan hukum-hukum yang ada pada perkembangan muamalat kontemporeran. Baik. Apa itu kawat fikir? Kalau kita melihat di apa namanya? Secara definisi secara definisi bahasa itu secara sederhananya, secara literal kawai itu berasal dari adalah jama adalah jama dari kata koidah dari kata koidah Apa artinya koidah? Koidah itu adalah asas dasar, kalau dalam bahasa Inggris basic apalagi landasan, fondasi kemudian perdoman ini semua masuk dalam makna kata koidah yang kalau dalam bahasa Inggris pun kita sudah sudah serap ya kaidah jadi huruf ko-nya itu diganti huruf ka biasa jadi kata kaidah kemudian secara terminologi ya ini juga langsung saya ambilkan salah satu definisi yang disebutkan oleh ulama kita ya jadi terminologi ini atau kawai fikir ini adalah pedoman atau aturan-aturan umum atau universal yang dalam bahasa Arabnya disebut kuliah kuliah jadi dia bersifat menyeluruh ya bersifat global namun dapat diterapkan pada bagian-bagian yang khusus atau juziah ya bagian-bagian yang khusus atau juziah atau sederhananya ada masalah-masalah yang khusus itu masuk dalam pembahasan satu kaidah yang sifatnya global jadi kalau kita melihat misalnya dalam masalah akad-akad kontemporer akad-akad muamala kontemporer itu banyak kita dapat di akad-akad muamala kontemporer yang kemudian berada dalam satu kaidah yang sebetulnya mencakup masalah-masalah tersebut ibaratnya kaidah ini dia mirip ibu mirip seorang ibu yang kemudian melahirkan anak-anak yang banyak dimana anak-anaknya ini memiliki kemiripan memiliki kemiripan baik secara sifat karakter wajahnya pembawaannya itu ada kemiripan walaupun tidak sama bahkan ada yang kembar maka kalau dirujuk misalnya anak-anak yang banyak itu maka dia akan merujuk kepada satu ibu nah itu itu kawait fikir secara terminologi jadi anak-anak itu diibaratkan adalah masalah-masalah yang khusus atau masalah-masalah just iya yang kemudian mengarah pada satu kaidah yang disebut kawait fikir apa kaidah fikir itu menjadi ibu dimana masalah-masalah itu kemudian ada dalam satu bab ada dalam satu rumah jadi meski berapa banyak anak berapa banyak pun anaknya itu berada dalam satu rumah dikumpul dalam satu rumah sementara anak-anak yang lain yang tidak memiliki sifat yang sama tidak memiliki pembawaan yang sama wajahnya pun berbeda berarti dia memiliki ibu yang berbeda itu dirumahkan juga dalam satu rumah tersendiri ini secara terminologi yang disebutkan oleh para ulama kita diantaranya An-Nadwi dan Al-Jurjani yang jelas yang jelas kalau secara sederhana juga kita bisa pahami bahwa kawait fikir ini adalah kaidah-kaidah yang menghimpun yang menghimpun berbagai permasalahan makanya kalau kita baca misalnya fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia seringkali kalau MUI mengularkan fatwa dia akan menyebutkan satu kaidah selalunya begitu selalunya begitu dia akan menyebutkan satu kaidah dimana kaidah inilah yang kemudian menjadi asas menjadi dasar untuk mengeluarkan fatwa untuk mengeluarkan fatwa misalnya kalau sekedar contoh saja misalnya ada terjadi perbedaan pendapat lalu kemudian MUI misalnya ada dua pendapat A dan B lalu kemudian MUI mengambil pendapat A maka MUI akan menyebutkan satu kaidah terkait dengan hilafiyah misalnya bahwa dalam masalah ini terjadi hilaf di kalangan para ulama lalu kemudian ketika pendapat para ulama itu meskipun berbeda dan sama-sama kuat namun kemudian Majelis Ulama Indonesia mengambil satu pendapat A misalnya dan itu menjadi pendapat yang resmi contohnya dia sebutkan satu kaidah misalnya la'ingkara fil fil istihad misalnya fil masalah til hilaf misalnya tidak ada pengingkaran dalam masalah hilaf misalnya maka artinya berdasarkan kaidah itu dia MUI mengakui bahwa memang ada perbedaan pendapat disini namun kami mengambil pendapat A ini dan tidak ada pengingkaran dalam masalah hilaf ya artinya orang yang menentang pendapat MUI itu silahkan mengambil pendapat yang berbeda ya silahkan mengambil pendapat yang berbeda tapi ya kami juga MUI misalnya mengambil pendapat lain dan kita tidak boleh saling saling mengingkari itu contoh saja ya contoh bahwa kaidah itu dipakai untuk sebagai justifikasi terhadap sebuah pandangan baik kemudian hukum-mukum yang sifatnya sebagai aturan umum yang sejenis dan banyak lalu dapat diterapkan untuk hukum-hukum yang lebih kecil sama ya secara makna ini sama ya jadi hukum-hukum yang sifatnya sebagai aturan umum yang sejenis dan banyak lalu dapat diterapkan untuk hukum-hukum yang lebih kecil khusus jadi hukum-hukum sifatnya global ya ternyata hukum itu bisa dipakai dalam masalah-masalah yang lebih kecil atau just iya ya bisa diterapkan baik ini definisi ya sederhana dari kawaid fiksyah itu sendiri kemudian ya saya coba nukilkan disini ada beberapa definisi yang disebutkan ini saya ada buku saya pegang ya saya coba bacakan saja ya ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama ya diantaranya oleh siapa ini ya Azarka ya Mustafa Ahmad Azarka beliau menyebutkan ya bahwa kawaih fikir adalah dasar-dasar fikiran yang apa dasar-dasar fikir yang bersifat keli ya dalam nas-nas ringkas berbentuk tes-tes perundangan yang ringkas dan berbentuk statuta yang terkandung di dalamnya hukum-hukum perundangan yang bersifat umum ya tapi menaungi kejadian-kejadian ya yang khas yang berlaku yang termasuk di bawah naungan hukum tersebut kemudian Imam Absubki ya menyebutkan al-amru al-amru al-kulli l-ladi yan tabik alaihi juz'iyat kathira ya famu'ahkamu haminhu jadi kata Imam Absubki kawaih fikir adalah perkara-perkara yang sebetulnya kuli yang global yang universal tapi merangkumi banyak perkara-perkara juz'i jadi perkara-perkara atau hukum-hukum yang sifatnya kuli yang global yang universal tapi kemudian mencakup perkara-perkara juz'i yang banyak jadi banyak anak-anaknya dimana dapat dipahami ya perkara-perkara juz'i itu dari ibunya itu ya itu menurut Imam Absubki nah itu diantara banyak lagi ya saya sebutkan beberapa saja banyak lagi definisi-definisi para ulang tapi meskipun dengan apa lafaz yang berbeda tapi ada kemiripan ya ada kemiripan dari sisi pengertian yang diberikan oleh para ulama tersebut ada juga ulama yang kemudian seolah kalau dia mendefinisikan seolah-olah terbalik tapi sebetulnya ujungnya sama tapi dia menyebutkan lafaz yang sedikit apa agak terbalik dia sebutkan dari sisi juz'iyahnya dulu ya dari sisi juz'iyahnya jadi seperti Imam Al-Qarafi dalam bukunya Al-Furuk itu itu dia sebutkan dulu bahwa apa hukum-hukum yang kecil ya hukum-hukum yang khusus atau hukum-hukum yang juz'iyah itu itu sebetulnya tidak perlu kita tahu semua ya dia bahasakan seperti itu kita tidak perlu hafal semua hukumnya dan segala macam karena katanya itu karena merujuk kepada satu kaedah besar ya yang memperinci setiap permasalahan jadi saya kenakan beliau mengatakan bahwa cukup satu kaedah saja kita tahu itu akan sudah banyak kita bisa merangkumi berbagai permasalahan ya tapi cuma beliau menyebutkan dari sisi masalah-masalah juz'iyahnya atau masalah-masalah khususnya baik itu di antara pandangan para ulama kita ya sampai disini ada yang bisa ditangkap ya Bapak dan Ibu sekalian gimana Bapak dan Ibu sekalian bisa lengkap ya saya harap bisa bisa ya baik banyak yang request join meeting sudah saya sudah sudah apa namanya approve mungkin kalau belum masuk mungkin sebab ada kelembaban internet mungkin kelembaban internet saja kalau belum masuk baik nah diantara kawaid diantara kawaid fikir itu yang saya sebut tadi kawaidul hamsa ada kaedah yang lima itu ya sebetulnya kan ada banyak ya cuma ada kaedah yang besar ini yang sering disebutkan oleh para ulama kita dalam kaitannya dengan hukum-hukum muamalah kontemporer ada juga ada juga satu buku menarik dari apa namanya saya Al-Kardawi dia juga ada satu bukunya itu kalau tidak salah tentang kaedah-kaedah yang tujuh ya yang kaitannya dengan muamalah dan dia sebutkan kaedah-kaedah yang agak berbeda dengan kawaidul hamsa ini disini ada sebutkan sejarahnya ya kapan sejarahnya pertama kali berkembang ini tapi cukup panjang ini kalau kita mau sebutkan ya dimulai dari jamannya siapa si Abu Yusuf Yaakub bin Ibrahim al-Ansarih ya di sekitar abad eh di sekitar tahun 113 hijriah sampai 182 hijriah ya dan beliau menyebutkan satu kaedah fikih yang beliau rahimahullah mendapati kaedah fikih tersebut dari buku atau kitab Abu Yusuf ya Al-Kharaj ya Al-Kharaj dalam dalam mazhab apa Hanafi ya kalau saya tidak salah ingat ya dalam mazhab Pak Pak mohon izin Pak share screennya belum bisa dilihat loh saya share nih dari tadi ya tadi ada tapi ini memang hilang ya apa mungkin saya aja yang teman-teman lain bisa lihat saya sementara share ini gelap Pak hitam layarnya Pak iya gelap iya 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 saya coba saya share dari tadi enggak berubah-ubah saya enggak enggak klik baru muncul baru muncul kelembaban internet ini mungkin mungkin terima kasih jadi ada satu kaedah ya menurut sejarahnya itu disebutkan apa si Al-Ansari ya yang mengambil kaedah ini dari bukunya Abu Yusuf ya dalam kitab beliau Al-Kharaj ya dalam mazab Hanafi ya dan dimana Abu Yusuf ini menyebutkan kaedah ini di jamannya Khalifah Arun Ar-Rashid ya kaedah yang beliau sebutkan itu adalah leysa liliman ya tidak ada hak bagi seorang apa apa namanya imam atau pemimpin untuk mengambil sesuatu ya dari rakyatnya ya miyadi ahadin illa bihaqin sabit ma'ruf ya jadi tidak ada hak ya bagi seorang imam atau pemimpin untuk mengambil sesuatu ya miyadi ahadin illa bihaqin sabitin ma'rufin kecoh ya dari jadi tidak boleh seorang pemimpin itu mengambil sesuatu dari seorang pun dari rakyatnya kecuali dengan hak-hak yang telah diketahui oleh mereka ya atau kecuali dengan ya aturan-aturan yang telah disepakati ya jadi misalnya ada kalau nah ada pengembangan dari kaedah ini oleh para ulama kita ya jadi misalnya ini sekedar contoh ya saya sebutkan misalnya ada kesepakatan antara pemimpin dengan rakyatnya ya membuat satu aturan maka berdasarkan aturan itulah yang kemudian baru boleh seorang pemimpin itu mengambil sesuatu dari rakyatnya ya mengambil sesuatu dari rakyatnya ini kemudian para ulama kita mengkaitkan juga dengan kaedah yang lain berdasarkan hadis Rasulullah SAW yaitu Al-Muslimuna ala surutihim ya bahwa orang-orang Islam itu berdasarkan ya syarat-syarat mereka ya diikat oleh syarat-syarat yang berada diantara mereka diikat oleh aturan-aturan yang ada pada mereka ya artinya kalau di tengah kaum muslimin itu ada satu aturan ya yang mengikat mereka maka seluruh kaum muslimin itu yang sepakat membuat aturan itu ya wajib mengikuti aturan-aturan tersebut kalau tidak ada aturan-aturan yang mengikat diantara mereka maka seorang pemimpin tidak boleh melakukan sesuatu menetapkan hukum begitu saja atau mengambil sesuatu bagian dari rakyatnya itu tanpa berdasarkan aturan-aturan yang berlaku diantara diantara mereka itu disebutkan oleh Abu Yusuf ya ini Abu Yusuf salah satu ulama pembesar di Masjid Khanafiyah ya ya selain daripada Imam Abu Khanafiyah dan itu beliau menyebutkan sebagai sebuah kaidah yang kemudian kaidah ini diteruskan oleh apa ulama-ulama dalam Masjid Khanafiyah tadi kemudian berkembang lah ya berkembang lah dari setelah itu ya kaidah-kaidah fikir setelah itu ya lalu kemudian dalam Masjid Khanafiyah sendiri berkembang menjadi 17 kaidah dan seterusnya ya dan seterusnya baik itu awal mula ya awal mula berkembangnya Al-Kawaid Al-Fikiyah dan masing-masing Masjid 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 itu juga punya rujukan sendiri ya masing-masing Masjid punya rujukan sendiri dalam masalah Kawaid Fikiyah diantara kitab-kitab yang terkenal tentang Kawaid Fikiyah ini seperti misalnya dalam Mazhab Maliki Al-Majmu' Al-Muhazzab Fidabat Kawaid Al-Mazhab ya eh bukan Kitab Al-Kawaid yang saya sebutkan tadi dari Al-Syafi'i ya Mazhab Shafi'i yaitu Al-Majmu' Al-Muhazzab Fidabati Kawaid Al-Mazhab ini Imam Al-Lai Al-Syafi'i ya kemudian kalau saya tidak salah juga kitab yang terkenal dalam Mazhab Shafi'i itu Al-Asbah Wal-Nazair oleh Imam Al-Syafi'i ya kemudian dalam Mazhab Hambali itu Al-Kawaid Fid-Fiq ya oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan juga Al-Kawaid Fid-Furu' ya oleh Al-Ghazi ini macam-macam ya banyaklah ya itu sekedar sekedar sedikit sejarah dari Kawaid Fikir saya tidak sebutkan di dalam slide tapi saya coba bacakan dari apa buku yang ada di tangan saya kemudian salah satunya yang pertama dari saya sebutkan ada Kawaid Hamzah ya ada lima yang pertama adalah Al-Umur Bimakasidihah Kaidah yang pertama itu adalah Al-Umur Al-Umur Bimakasidihah ini kalau dituliskan dalam bahasa Indonesia mungkin dua U-nya Al-Umur Bimakasidihah Al-Umur Bimakasidihah urusan-urusan itu perkara-perkara itu Bimakasidihah tergantung kepada obyeknya obyektif apa obyektifnya tergantung daripada tujuannya makasih izin bertanya Pak silahkan siapa T.B Pak oh iya silahkan berarti untuk Al-Kawaid ini tidak ada kesepekatan bahwa Kaidah itu ada lima ya secara global karena tadi dijelaskan ada tujuh ada bahkan tujuh berarti yang memakai Kaidah lima secara global itu hanya Mazhab Shafi'i berarti gitu Pak saya enggak bukan saya enggak mengatakan bahwa yang menggunakan Mazhab Hamzah itu hanya Mazhab Shafi'i semua juga menggunakan yang Kaidah Hamzah ini semua Mazhab pakai cuma mungkin sepembacaan saya itu masing-masing Mazhab ada beberapa dinis lagi yang lain ya tapi kalau dilihat dari sisi kesamaan nah lima yang ini itu dipakai semua ya oleh semua Mazhab oh berarti lima Kaidah besar ini para ulama sepakat ya semua Mazhab saya tidak katakan sepakat tapi sama semua ya artinya mereka pakai semua begini ya walaupun nanti Mazhab lain ada juga nambah-nambah kaidah-kaidah yang lain ya mungkin ada yang nambah berapa ada yang nambah berapa gitu tapi yang lima ini lebih condong ke Mazhab Syafi'i berarti banyak iya lebih condong ke Mazhab Syafi'i dan ini banyak banyak dipakai kalau saya lihat foto-foto mu'i sendiri itu banyak merujuk ke lima ini banyak ya kan karena ini kan kaidah-kaidah besar aja nanti masih ada lagi anak-anaknya gitu masih ada ini hanya kaidah-kaidah besarnya doang ini masih kelihatan ya slide-nya oke baik-baik al-umur mi maqasidihah ini ada dua perkataan ada dua ya dua perkataan satu al-umur dan satu lagi maqasid al-umur berasal dari kata al-amr urusan ya yang bermana urusan keadaan ya kebutuhan perkara peristiwa dan perbuatan itu masuk semua dalam mana al-umur al-umur ya ini bagusnya mungkin dimiringkan aja karena kan dia bahasa Arab ya berasal dari kata al-amr ini apa mufratnya ya yang umur itu jamaknya baik kemudian al-makasid ini juga jamak al-makasid ya jamak juga jamak dari apa kata maksad atau al-akasid al-makasid sama ya yang yang pernah belajar bahasa Arab sih saya rasa mudah paham dan koreksi saja ya kalau misalnya ada penulisannya yang salah atau penyebutannya yang salah dimana maksad al-akasid dan al-makasid artinya sama ya bermakna maksud ini maksud yang kita sudah serap jadi dalam bahasa Arab itu apa dalam bahasa Indonesia itu kata maksud itu sebenarnya keserapan dari kata bahasa Arab jadi memang ke bahasa Indonesia ini banyak serapan bahasa Arabnya jadi kalau sekarang ini ini sorry agak keluar sedikit jadi kalau ada sekarang itu semacam ya kenyinyiran kepada Arab dan baik bahasanya ataupun bangsanya itu sebetulnya mengingkari sejarah sebetulnya kalau ada orang yang tidak suka Arab bangsa Arab bahasanya sebetulnya itu mereka tidak suka Arab khawatirnya kalau sebetulnya Islam yang dia tidak suka tapi mengatasnamakan Arab karena kenapa Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari Arab yang pertama kali menerima kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkan juga turut mendukung perjuangan bangsa Indonesia itu adalah orang Arab secara bahasa pun banyak menyerap dari bahasa Arab seperti kata syariat ini kata maksud kata syariat ini kan syariat serapan juga kita sudah terima dalam sebagai bahasa Indonesia apa lagi banyak 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 sekali kalau kita mau cari itu mukallaf juga sudah terima dari bahasa Indonesia mukallaf ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia hukum kata hukum ya hukmun itu berasal dari bahasa Arab banyak deh jadi kalau kita tidak suka Arab ya dibuang itu bahasa Arab maka mungkin boleh jadi 50% itu bahasa hilang dan kita harus bikin bahasa sendiri kaedah itu dari bahasa Arab ya dari bahasa Arab macam-macam baik maknanya maksud condong mendatangi sesuatu dan menuju ya menuju ke sesuatu ya jadi kata al-makasid yang merupakan jama' dari maksat itu bermakna maksud condong mendatangi sesuatu menuju tujuan itu masuk dalam dalam kata ini ya biasa kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan objektif ya disebut dengan objektif makanya kalau dalam bahasa Inggris kalau apa makasid syariah itu disebut apa ya dalam bahasa Inggrisnya the highest ya the highest objective of Islamic law ya jadi makasid syariah maksudnya the highest objektif ya tujuan tertinggi daripada hukum syariah the highest objective of Islamic law itu dalam beberapa buku yang dikarang oleh para intelektual kita yang yang dalam buku bahasa Inggris itu biasa disebut ya makasid syariah adalah the highest objective of Islamic law kemudian pengertian kaida ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum mukallaf ya kita sudah apa belajar tentang al-hukmu syariah ya dari ada objek hukum ada subjek hukum yang menjadi objek hukum itu adalah perbuatan dan perkataan ya kan yang menjadi subjek hukumnya ya adalah pelakunya atau yang mengatakan yaitu mukall mukallaf ya dari perbuatan atau perkataan subjek hukum yaitu mukall mukallaf nah perbuatan atau perkataan ini dihukumi bagaimana dihukumi ya tergantung pada maksud dan tujuan dari perbuatan dan perkataan tersebut atau dari perkara-perkara tersebut ya ini sama ya perkara perbuatan atau perkataan sama dengan perkara diwakili dengan perkara ini nah bagaimana menghukumi perbuatan ini salah atau benar halal dia berdosa atau tidak dia terkena hukum atau tidak atau misalnya dia sah atau tidak misalnya berjual beli ya perbuatannya berjual beli itu antara dua pihak itu ya perkataan akatnya itu gimana apakah sah atau tidak itu tergantung pada maksud dan tujuan dari perbuatan dan perkara tersebut ya tergantung pada maksud dan tujuan perkara tersebut kaedah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syariat islam ya ada sini pernyataan kaedah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara hukum yang dilarang dalam syariat islam kira-kira ada yang bisa komen kenapa kenapa ada timbul pernyataan seperti ini jadi kaedah ini berkaitan ya sebetulnya ada sini kata yang hilang kebanyakannya mayoritasnya berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara hukum yang dilarang dalam syariat islam pertanyaan saya kenapa pernyataan ini menyebutkan perkara-perkara yang dilarang dalam syariat islam seakan-akan tidak berkaitan dengan perkara-perkara hukum yang diperintahkan dalam syariat islam kenapa kira-kira ada yang boleh komen jadi katanya kaedah ini kebanyakannya berkaitan dengan perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syariat islam jadi kaedah ini terutama berkait terutamanya terkait dengan perkara hukum hukum yang bagaimana hukum-hukum yang terkait larangan dalam syariat islam nah bagaimana hukum-hukum yang diperintahkan gimana ada komen tentang pernyataan ini ada yang boleh bagi pandangan sebelum kita lanjut kenapa kaedah al-umur bimakasidah perkara-perkara itu tergantung kepada tujuannya dilakukan perkara tersebut dan kaedah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syariat islam ada komen dari bapak sekalian bapak-perkara sekalian kenapa disebutkan seperti itu silahkan berbagi pandangan udah ya saya approve semua ya yang sudah join masya Allah masya Allah masih inggris ini baik siapa yang mau komen tadi pertanyaan saya ada yang mau berbagi pandangan ya silahkan ya silahkan siapa Pak Hilman mungkin karena hukum itu banyak berurusan dengan urusan muamalah sedangkan urusan muamalah itu hanya bisa di apa kalau muamalah itu kan tidak bisa dilakukan kalau ada larangannya jadi jangan di larang sebelum ada perintah untuk dilarang mungkin lebih berikut mungkin ya sejak baik baik ada yang lain silahkan silahkan berbagi pandangan satu lagi kalau ada yang boleh memberikan pandangannya siapa Pak TB mau coba komen komentar awal-awal koedah ini kan dari hadis binamal amal lebih niat gantung dengan niatnya jadi setiap permulaan itu kan pada dasarnya belum ada hukumnya kecuali ada dalil yang memberikan hukum gitu ya pada dasarnya setiap perbuatan manusia apalagi yang perbuatan yang muamalah kan ibaha nah kemudian koedah ini dia berhubungan dengan larangan karena setiap larangan itu terkadang bisa menjadi boleh tergantung dengan niatnya niatnya apa misalnya kayak misalnya kita kan tidak diperbolehkan untuk memakan yang haram seperti babi kemudian ketika niatnya itu emang untuk menahan mempertahankan hidupnya larangan itu tiba-tiba berubah menjadi boleh jadi apapun perkara-perkara yang haram ketika niatnya itu emang karena untuk darurat maka dia berubah ini itu sih dari pandangan saya baik ya betul ya jadi saya pikir sudah bisa mewakili apa yang dijelaskan oleh kawan kita bahwa kenapa kaedah ini kebanyakannya atau dikatakan oleh para ulama kita itu banyak berkait dengan perbuatan atau perkataan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam surat islam dan memang ada kaedah lain yang memperjelas itu bahwa al-aslu fil asya al-ibaha bahwa hukum asalnya segala sesuatu itu ya al-ibaha atau al-mubaha jadi dia boleh ya boleh sampai ya ada dalil atau ada atau ada hujjah ya kata yakuma dalil ya sampai kemudian tegak hujjah yang menyebutkan atau dalil yang menyebutkan bahwa hal tersebut atau sesuatu yang dilarang kemudian kaedah lain juga bahwa hukum asalnya manusia itu baro'atul zimma ya hukum asalnya manusia itu bebas dari dosa ini agak kaedah ini sebetulnya juga agak berbeda dengan paham agama lain ya bahwa manusia itu ketika dia terlahir sudah membawa dosa ya kan saya tidak perlu sebutkan agama apa tapi ada agama yang kemudian menganggap bahwa setiap bayi yang terlahir itu membawa dosa nah sementara dalam islam ya hukum asalnya manusia itu suci justru suci jadi memang bertentangan secara diametral ya kontradik jadi hukum asalnya manusia itu terlahir dalam keadaan suci nanti dia ya jelas melakukan kesalahan ya dia melanggar hukum baru menyatakan dia ber berdosa ya makanya ketika ada orang yang kemudian mengajak kita untuk bertanang saksi melakukan akad bisnis sebetulnya yang paling pertama yang paling pertama kita lakukan adalah husnuzan kepada orang tersebut bahwa selama dia seorang muslim selama dia seorang muslim maka kita harus husnuzan itu kaedahnya selama dia seorang muslim ya jadi ketika dia seorang muslim yang hal yang pertama yang kita hak-hak yang pertama yang harus kita penuhi terhadap dia adalah husnuzan ya sebagaimana dan ini diperkuat oleh bahkan sampai dia melakukan kesalahan pun dia sudah melakukan suatu perbuatan ada sudah melibukkan sebuah perkataan sampai dia sudah melakukan perbuatan dan perkataan pun tetap kita masih harus husnuzan terhadap perbuatan yang dia lakukan atau perkataan yang dia katakan ya sebagaimana salah seorang sahabat jalil ya kalau tidak salah dari Umar bin Hattab Radha Talaan itu sampai menyebutkan bahwa kalau engkau bisa mencarikan 70 alasan 70 alasan ini dari setiap perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh saudaramu maka carilah 70 alasan supaya engkau bisa berhusnuzan kepada saudaramu itu artinya apa hukum asalnya seorang muslim itu tanpa dosa hukum asalnya seorang muslim itu adalah baik soleh terpercaya amanah itu hukum asalnya sampai ada clear clear ya sampai clear dia sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dia melanggar amanah dia tidak bisa dipercaya itu clear ada bukti-bukti yang bisa kita pegang lalu kemudian kita menjatuhkan hukum bahwa orang ini tidak bisa dipercaya itu kalau orang begitu juga dengan katanya dengan akad nanti ada pembahasannya yang jelas dari kaedah-kaedah yang kita sebutkan inilah kenapa al-umuruh bimakasidah kaedah al-umuruh bimakasidah ini banyak dipakai dalam perkara-perkara yang kaitannya yang dilarang karena hukum asalnya perbuatan dan perkataan itu dibolehkan sampai datang hujah dalil hukum yang jelas yang clear yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut melanggar melanggar hukum makanya kalau kita datang di pengadilan itu ya apa orang yang belajar hukum ada satu kaedah juga itu dalam ilmu hukum yang kalau meskipun polisi sudah menjadikan dia terdakwah harus dibawa ke pengadilan dan ada kaedah hukumnya itu dalam hukum positif kita itu terkenal itu biasa kita baca di media sosial apa itu sebetulnya terilihami juga dari hukum islam kalau tidak salah saya cuma lupa dalam bahasa inggrisnya itu Pradugata Bersalah Pradugata Bersalah apa dalam bahasa inggris itu siapa yang tahu saya akan lupa istilah bahasa inggrisnya ada before the law-nya ya before the law-nya justice before the law ya kalau tidak salah jadi keadilan itu apa semua orang itu hukum asalnya dia juga tidak bersalah ya ya digukapkan dengan kata Praduga tak bersalah jadi kalau dia meskipun terdakwa harus tetap dibuktikan dibawa ke depan pengadilan tugasnya hakim mengorek ya mengorek betulkah orang ini yang sudah dijadikan terdakwa memang dia bersalah dia bersalah atau memang dia dalam keadaan yang disolimi misalnya kan atau dia cuma dituduh atau dia cuma di fitnah misalnya nanti setelah hakim mampu membuktikan dengan bukti-bukti yang ada ya yakin lalu kemudian hakim menjatuhkan fonis bahwa orang ini memang bersalah ya jadi ini kadang-kadang karena dunia sosmed kita sekarang ini kalau sudah dijatuhkan terdakwa oleh kepolisian itu kan kadang-kadang sudah dibully ya kan ya karena sebetulnya harus dibawa secara apa mata keadilan dan mata hukum itu tetap harus dibawa kepada pengadilan dan saya terus terang secara personal pun saya kadang-kadang kurang kurang apa ya ya mungkin karena saya juga awam hukum positif kadang-kadang kurang sepakat juga kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang belum diputuskan diponis oleh pengadilan bersalah atau tidak itu kemudian saya kenakan sudah bersalah karena memang polisi sudah menetapkan dia sebagai terdakwa kadang-kadang belum diputuskan fonis belum diponis oleh pengadilan bahwa dia bersalah atau terbebas dari hukum Allah alam tentang hukum positif itu kita juga perlu dan di zaman sekarang kayaknya perlu kita ini belajar hukum positif bukan hanya pengacara atau penuntut tapi kita orang-orang awam ini harus tahu undang-undang undang-undang lalu lintas undang-undang pidana undang-undang sewa-menyewa undang-undang hubungan sesama tetangga misalnya pengguna jalan macam-macam itu kita harus tahu hukum-hukum parkir supaya kalau ketemu misalnya masalah-masalah itu di dalam dunia sosial kita kemasyarakat kita kita bisa berhujan kita bisa berhujan baik kita lanjut dalil kaidahnya nah ini saya terjemahkan saja di surah al-bayina ayat 5 salah satunya jadi yang menjadi syahidnya adalah dan tidaklah mereka di perintah artinya pada asalnya itu hukum syariah itu terjelas ya dilaksanakan dilaksanakan selama dia adalah sesuatu yang clear hukumnya dalam syariat maka berdasarkan hukum syariat tersebut kita menghukumi perbuatan ataupun perkataan manusia ya wama umir dan tidak ada mereka disuruh kecuali menyembah artinya kalau tidak disuruh jangan lakukan kalau berkaitan dengan syariat kalau berkaitan dengan syariat selama tidak disuruh ya jangan lakukan kalau dikatakan dia berkaitan dengan apa kebiasaan-kebiasaan manusia maka dia kembali kepada hukum kebolehan tadi ya tapi kalau sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat jangan lakukan kecuali ada perintahnya ya kemudian di surah al-baqar ayat 225 juga Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah jadi kan ada orang kadang-kadang apa ya bersumpah main-main ya seperti misalnya yang dalam dalam mafet itu velen-velen dalam sinetron-sinetron itu kan biasa melakukan akad nikah itu kan jadi kadang ada ayat yang bertanya gimana itu dia melakukan akad nikah bukannya nanti sah itu pernikahannya gimana mau sah dia menggunakan nama yang lain nama yang berbeda nama yang fiktif itu kan sinetron nama fiktif kan misalnya misalnya Pak Sukri dia main film diganti namanya menjadi Jonathan misalnya nama fiktif kemudian lawan mainnya di film misalnya namanya Yanti itu nama film aja jadi Pak Jonathan Yanti kemudian melakukan akad nikah istrinya marah-marah waduh kamu kawin lagi nih enggak itu cuma main-main doang itu kan main film cuma akting doang padahal dalam hatinya Pak Sukri ini saya betul-betul nikahin si Yanti akhirnya jadi tergantung maksudnya kalau Pak Sukri memang menikah si lawan mainnya itu dalam hatinya memang sungguh-sungguh ya kawin betul walaupun dia katakan sama istrinya cuma akting doang akhirnya ini sekadar contoh doang jadi hati-hati juga kalau ada suaminya yang main film yang jelas itu dalam hukumnya ya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah maksudnya memang menyengaja betul dia bersumpah oleh hatimu dan Allah maha pengampuan lagi maha maha penyantung jadi niat itu yang kemudian menjadi standar hukumnya apa yang menjadi niat kita kalau kita niat kita tidak bersungguh-sungguh niat kita cuma main-main ya tidak jadi ya akat itu tidak jadi jadi ada orang berakat misalnya oke saya beli mobilmu ya ya lalu kemudian si pemilik mobil oke saya jual ya saya jual mobil saya apakah terjadi jual beli belum tentu karena bisa jadi keduanya main-main atau salah satunya ada yang main-main nih ada yang main-main gak sungguh-sungguh ya saya cuma main-main-main lo katanya lo sepakat mau beli-mobil saya bilang enggak lah saya main-main doang bercanda doang oh enggak lain kali yang serius doang kalau ngomong kan gitu makanya disini di Malaysia itu di sebagian negeri sebagian negeri di Malaysia itu karena di Malaysia kan sama masjid-safi kayak di Indonesia itu kalau melakukan jual beli kalau kita ke pasar mereka menyebutkan itu kepada pembeli kepada penjual saya beli Pak Cik ya atau kemudian si penjual ya saya jual jadi akat itu disebutkan secara lisan kalau kita kan kadang-kadang tidak perlu disebutkan secara lisan cukup kita kasih uang kita nawar misalnya kita beli sayur di pasar berapa nih mbak sayurnya misalnya 5.000 5.000 3 ikat baik sudah begitu langsung dia berikan sodorkan saja 5.000 terus diangkat itu sayurnya 3 ikat itu sudah terjadi sudah sah jual belinya tapi dalam mazhab syafi'i apalagi dalam mazhab syafi'i klasik itu di di apa namanya dianggap tidak sah kalau tidak disebutkan oke saya beli sayur ini 3 ikat seharga 5.000 rupiah lalu kemudian penjual menyebutkan baik saya jual ya sayur ini 3 ikat seharga 5.000 rupiah jadi itu harus dilapaskan secara secara lisan kenapa karena untuk ya mempertegas ya apa yang ada dalam hati apa yang ada dalam hati baik ada yang mau masuk lagi masih banyak belum masuk ya saya sudah admit dari tadi atau keluar masuk keluar masuk mungkin ya jadi mungkin karena internet terus keluar terkeluar terus saya admit lagi mungkin ya mungkin internet ini kali Pak Bayu ya baik ini dari hadis Nabi kalau tadi dari Al-Quran dari hadis Nabi innama innama al-a'mal binyad wa innama likullim ri'immanawah famangkanat hijratuhu ilallah wa rasulih famangkanat hijratuhu ilallah wa rasulih ya famangkanat hijratuhu di dunia ya awim ra'atin yang kihoha famangkanat hijratuhu ilallah jadi sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan wa innama likullim ri'im manawa jadi setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan jadi apa yang anda niatkan itu yang anda dapatkan maksudnya kalau niat anda main-main ya tidak sah ya kalau misalnya akad-akad transaksinya cuma bercanda doang tidak sungguh-sungguh atau bahkan dia berbohong ya dia dapatkan juga sesuai dengan apa yang dia niatkan ya dicentuhkan di sini siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya ya fa hijratuhu ilallah wa rasul maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya maksudnya kalau dia beramal misalnya untuk Allah dan Rasulnya ikhlas karena Allah dan Rasulnya maka dia mendapatkan pahala tapi kalau dia misalnya sholat ya supaya dikatakan dikatakan soleh dikatakan sekedar mau dipuji doang oleh pacarnya oleh calon mertuanya misalnya maka ya dia juga mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan ya siapa yang hijrahnya karena mencari dunia ya bukan lillahi ta'ala ya maka dia juga ya mendapatkan sesuai apa yang menjadi niatnya ya atau karena wanita yang ingin dinikahinya karena ini kan asbabul wur dari hadis ini adalah tentang ada salah seorang sahabat itu yang kemudian mau berhijrah karena di tempat hijrahnya itu ada wanita yang dia mau nikah atau wanita yang dia mau nikah itu ikut berhijrah sehingga dia juga ikut berhijrah padahal dia sebenarnya tidak mau berhijrah dari Mekah ke Medina cuma karena wanita yang dia cintai ya wanita yang dia mau nikah itu ikut berhijrah bersama Nabi maka dia juga ikut berhijrah padahal sebetulnya dia tidak mau pindah dia tidak mau berhijrah maka hijrah yang demikian itu ya kembali kepada niatnya bahwa dia berhijrah itu bukan lillahi ta'ala bukan karena dirasul tapi karena wanita yang mau dia nikahi dan hadis ini juga menunjukkan sebagai contoh disebutkan ya wanita sebagai satu contoh selain dunia disebutkan contoh ya dunia dan wanita wanita itu dipisahkan dari dunia padahal wanita itu sebagian daripada dunia kira-kira siapa yang bisa jawab kenapa wanita padahal wanita itu termasuk bagian daripada dunia tapi wanita disebutkan juga secara terperinci secara khusus oleh Nabi terpisah dari dunia itu menunjukkan apa menunjukkan betapa besarnya pengaruh wanita itu terhadap laki-laki ya ini ada uang wanita disini ya jadi wanita itu sangat berpengaruh kepada laki-laki ya sangat berpengaruh terhadap niat laki-laki ya gimana Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam ini Ustaz saya mau nanya kalau untuk niat kalau niat itu kan hubungannya kita dengan Allah langsung ya Ustaz Malaikat sendiri tidak tahu ya niat kita ikhlas atau tidak ikhlas ya Ustaz Malaikat ya walau alam kata Malaikat saya belum dapat penjelasan juga tentang Malaikat yang jelas Allah tahu Allah maha tahu kan ya yang apa yang dalam ada di institusi dimana Malaikat sudah mencatat dia sebagai al-surga tetapi Allah menyatakan dia ahli neraka tapi itu kan terkait tapi itu kan terkait dengan begini kalau itu bukan tidak langsung terkait dengan pengetahuan Malaikat apakah dia tahu atau tidak tapi terkait juga dengan ketetapan Allah karena Malaikat ketika dia mencatat di ahli surga atau ahli neraka dia tidak akan mencatat kecuali dengan ketetapan Allah juga atau berdasarkan keputusan Allah atau perintah Allah jadi karena Malaikat itu tidak berbuat sendiri kecuali atas keputusan Allah sendiri keputusan Allah kepada atau perintah Allah kepada Malaikat tersebut jadi ketika dia mencatat misalnya ahli neraka ya maka itu berdasarkan keputusan Allah nah masalah masalah berubahnya terjadi misalnya ada kesalahan ya saya kanakan kesalahannya ada kesalahan itu berarti ada takdir Allah yang yang mungkin sebagai manusia kejelas kita tidak tahu dan yang mungkin ya walau alam Malaikat sendiri itu belum tidak memberitahukan kepada Malaikat ya itu urusan goib ya urusan goib antara Allah dengan Malaikat makanya saya bilang walau alam saya tidak tahu apakah memang saya belum mendapat penjelasan belum mendengar juga belum membaca juga apakah memang terkait Malaikat itu ada hal yang dia tidak tahu tentang urusan hatinya manusia atau tidak ya karena itu urusan goib tapi yang jelas Allah tahu Allah tahu dan setiap yang ditahu oleh Allah itu akan dicatat oleh Malaikat berdasarkan perintah Allah juga berdasarkan perintah Allah akhirnya bisa gak kita mengetahui walaupun di niat di hati kita di lafaz kita kita kena Allah di hati kita pun kena Allah bagaimana kita meyakini bahwa itu niat kita sudah benar-benar kena Allah ya Ustaz secara lahirnya ada gak suatu tanda ya Ustaz dalam dalam ibadah kita atau di dalam hal yang lainnya yang menyebabkan kita bisa dipunya semacam ini apa semacam persangka bahwa ini kita sudah berniat ikhlas jadi yang tahu niat kita itu memang cuma kita dengan Allah yang tahu isi hati kita itu memang cuma kita dengan Allah saja ya masalah nilai keikhlasan mungkin yang Pak Muslim tadi tanya itu nilai keikhlasan itu memang susah juga mengukurnya bahkan para ulama kita ketika mereka menjelaskan tentang ikhlas itu mereka mengatakan ada yang mengatakan begini orang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas maka sebetulnya dia belum ikhlas itu ada ulama ulama hati ya ulama kalbi yang yang mendefinisikan ikhlas itu seperti itu jadi saking susahnya ikhlas itu jadi saking susahnya ikhlas itu ya dia mengatakan bahwa kalau ada orang yang sudah merasa ikhlas ketika dia melakukan suatu perbuatan maka sebetulnya dia belum ikhlas tapi kembali lagi bahwa niat itu kita yang paling tahu bukan orang lain bukan orang di sekitar kita kita yang paling tahu dan Allah ya jelas Allah akan menilai apa yang menjadi apa yang ada dalam hati kita jadi tugas kita kalau saya cuma sekedar boleh mengatakan tugas kita sebetulnya berusaha semaksimal mungkin mengikhlaskan diri kita berusaha semaksimal mungkin bahwa segala amalan kita dan perkataan kita itu lillahi ta'ala itu saja yang kita bisa lakukan semaksimal mungkin berusaha dan kita yang paling tahu bagaimana cara memaksimalkan itu hati kita tidak ada orang lain jadi kalau misalnya kita mau bersedekah ya enggak usah sebutkan apa-apa kepada siapa kepada orang enggak perlu kita atur saja hati kita kita memaksimalkan mungkin hati kita bahwa saya sedekah ini untuk Allah kita niatkan ini untuk Allah enggak usah lah kita gimana-gimana ke orang lain atau ke kita tampakkan gimana kepada orang sekitar kita bahwa kita ini mau bersedekah apa-apa enggak usah ya kita mau bersedekah saja apa mau dilihat orang mau tidak terserah ya dan oleh karenanya para ulama kita juga ketika mendefinisikan ihlas itu orang ihlas itu adalah orang yang tidak peduli apakah orang ada orang melihat atau tidak sama aja hatinya jadi keadaan hati kita itu ada orang melihat atau tidak ada orang melihat sama dia tidak mengundurkan diri untuk beramal ketika ada orang yang karena ada orang kadang-kadang begini dia dia bawa bersedekah ya contohlah lima ribu dia mau bersedekah terus tiba-tiba dia tidak jadi eh aduh gak usahlah ada orang yang melihat saya bersedekah lima ribu nanti saya dipuji lagi saya dipuji bukan dia 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 apa tidak jadi bersedekah bukan karena takut apa namanya takut dicela karena sedikit lima ribu tapi dia tidak jadi bersedekah karena takut dipuji maka kata kata ulama kita itu termasuk orang yang belum ikhlas jadi meskipun kita ini tidak jadi bersedekah karena takut dipuji kita ingin dengan alasan kita ingin menjaga kehilasan kita karena takut dipuji maka itu pun kata ulama kita dia belum termasuk orang yang ikhlas karena orang yang ikhlas kata ulama kita adalah orang yang tidak terpengaruh baik celaan ataupun pujian bisa dipaham sampai sini pak ya jadi kita kita bersedekah bukan karena mau dicela takut dicela dan bukan karena mau dipuji bersedekah saja terserah mau orang mau celah mau orang memuji terserah itu tidak berpengaruh terhadap niat kita dan tidak berpengaruh kepada hati kita jadi kapan ada pengaruh baik ya pengaruh itu dari yang mencela ataupun dari pengaruh dari yang dipuji maka pada saat itu sebetulnya niat kita sudah mulai terganggu keikhlasannya sehingga keikhlasan itu pun bertingkat-tingkat mungkin ada yang 10% ada yang 50% ada yang 70% ada yang berapa persen lah tergantung dari apa yang mempengaruhi niatnya atau mempengaruhi keikhlasannya ketika dia melakukan perbuatan ataupun mengucapkan perkataan tersebut Allah itu Pak ya saya mau bertanya saya mau bertanya Pak Arbain oh ya silahkan niat ini kan tergantung apa yang kita perjakan artinya dari kita dari kita ini amal dengan niat artinya segala satu amalan kita itu tergantung dengan niat kita ya pertanyaan saya ini Ustaz ketika kita beribadah itu nah kalau memang itu dari niat kita itu muncul sebuah ibadah apa saja sedekah sholat dan lain segalanya kenapa kenapa masih ada lafaz yang harus diniatkan pertanyaan saya Ustaz kan ada itu ketika kita berzakat ketika kita sholat itu ada yang harus dilafazkan ketika kita berniat nah padahal tadi dari sisi untuk keikhlasan menjaga keikhlasan kita itu entah itu dipuji atau tidak itu adalah sebuah keikhlasan bagi kita kenapa pertanyaan saya masih ada yang dilafazkan dari diri kita untuk mengerjakan hal sesuatu itu pertanyaan saya mohon pencerahannya ini masalah masalahnya lain lagi bukan persoalan keikhlasan tapi persoalan penyebutan atau melepaskan niat hukum asalnya memang niat sebaik mana kita bahas hukum asalnya niat itu tempatnya di dalam hati hukum asalnya secara umum hukum asalnya niat itu tempatnya di dalam hati dan tidak perlu dilafazkan kenapa kemudian dalam beberapa amalan ibadah misalnya kalau secara khusus itu kemudian ada pelafasan niat ada pelafasan niat ini terutama dalam mazhab syafi'i itu terkait dengan penegasan niat itu sendiri ketika kita mau misalnya melakukan sesuatu itu penegasan niat sendiri bahwa kita mau melakukan amalan tertentu ini kemudian fungsinya niat itu juga untuk membedakan satu amalan dengan amalan yang lain jadi misalnya sholat dorakaat itu kenapa ulama yang melepaskan niat itu dia melepaskan niat dia berpendapat untuk melepaskan niat karena untuk membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain nah itu diantaranya diantara alasan kenapa mereka melepaskan niat dan ini khususnya di dalam mazhab syafi'i memang ada sedikit perbedaan ada sedikit perbedaan kenapa mereka melepaskan niat tersebut ala kulihal itu adalah suatu hal yang mungkin masuk dalam ranah khilaf yang gak usah diperdebatkan karena itu adalah masalah yang hanya sifatnya juzi'i masalah ada yang mau menyebutkan niat melepaskan niat ada yang mau tidak bagi yang berpendapat yang gak perlu melepaskan niat silahkan aja dan bagi yang berpendapat juga dan sepengetahuan saya ulama yang berpendapat untuk melepaskan niat ketika sholat misalnya itu tidak menganggap wajib tidak menganggap wajib tidak menganggap bahwa melepaskan niat itu hukumnya wajib artinya kalau dia tidak melepaskan niat itu tidak membatalkan sholat sekedar mustahab saja sehingga tidak perlu dipaksakan juga tidak perlu dipaksakan kalau misalnya ada orang yang tidak melepaskan niat lalu kemudian anda harus melepaskan niat karena dianggap wajib tidak itu setahu saya seperti itu bahwa ulama yang kemudian misalnya melepaskan niat ketika mau sholat itu tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang sesuatu yang wajib hukumnya untuk disebutkan Wallahu ta'ala gitu Pak Arbaen siap terima kasih Ustaz Pak Irman oke masih yang tadi Pak pernyataan Pak Muslim bahwa niat kita tidak diketahui sama Malekah ada yang mengganjel karena beberapa Ustaz yang kita dengar kalau kita sudah berniat pasti itu sudah menjadi dicatat sebagai satu kebaikan sebagi nanti kalau niat itu sudah dilaksanakan ya itulah tadi kalau mempamanya malaikat tidak tahu jadi bagaimana malaikat rakim dan atif dicatat kebaikan itu itu Ustaz ya yang jelas begini urusan malaikat dengan Allah itu kan urusan loib bagaimana bentuk perintah Allah kepada malaikat dan bagaimana kecepatan pencatatan malaikat itu kan jelas itu di luar kuasa akal kita ya Allah itu maha cepat ya maha cepat dan maha mengetahui segala sesuatu bahkan yang belum terjadi pun Allah sudah tahu ya karena Allah yang menciptakan kan menciptakan segala sesuatu menciptakan keadaan menciptakan bahkan kita yang berniat pun Allah yang menciptakan ya tapi masalah pencatatan malaikat itu bagaimana mekanismenya pelaporannya ya akuntabilitinya itu memang urusan Allah dengan malaikat di luar kuasa akal kita ya kita hanya bisa mengetahui berdasarkan burhan berdasarkan keterangan-keterangan yang ada baik dari ayat Al-Quran ataupun hadis kalau memang keterangannya ada baru kita bisa oh ternyata begitu mekanisme akuntabilitinya tapi kalau enggak ada ya walau alam gimana akuntabiliti pelaporan pencatatan itu antara malaikat dengan Allah itu kita enggak tahu walau alam gitu ya walau alam baik kita lanjut ya silahkan yang mau salat maghrib silahkan karena sudah masuk waktu mungkin di daerah Indonesia Timur dan Indonesia Tengah sudah dari tadi kayaknya nah ini yang waktu Indonesia Barat ini sudah menjelang kayaknya sudah menjelang maghrib juga baik kita lanjut dulu ya lagi berapa menit maghrib di Indonesia Barat 18 17 18 17 berarti masih ada sekitar kurang lebih hampir setengah jam kurang lebih kemudian dalil yang lain wahai Rasulullah seseorang berperang karena ingin dikatakan oh iya tadi saya mau sambung sedikit menarik ini wanita dipisahkan dari dunia saya mau katakan bahwa memang pengaruh wanita terhadap lelaki itu besar jadi wanita itu jangan berkecil hati karena merasa gender yang berbeda dengan laki-laki tapi justru memang pengaruh wanita itu tanda kutip ya kuasa wanita itu terhadap lelaki itu besar dan kita bisa lihat itu dalam rumah tangga betapa lelaki itu kadang-kadang tidak bisa bergerak meskipun dikatakan lelaki-laki itu kawam pemimpin bagi kaum wanita tapi justru kadang-kadang kita melihat di dalam rumah tangga justru apa yang menjadi keinginan kaum wanita itu justru yang lebih lebih mempengaruhi jalannya kehidupan rumah tangga ya bahkan ada grup grup lelaki takut istri tidak ada itu grup istri takut lelaki takut suami yang ada grup suami takut istri baik siapa tapi saya mencoba melihat fenomena sekarang ini dan ini mungkin sekedar saran dan nasihat kepada kaum wanita berkembang juga fenomena sosial di zaman sekarang ini betapa ketika suami itu begitu menghormati menghormati istrinya justru istri yang kemudian tidak menempatkan bagaimana penghormatan kaum lelaki itu kepada wanita itu dengan sebaik-baiknya sehingga wanita kemudian tidak menempatkan dirinya pada tempat yang semestinya dihadapan suaminya atau dihadapan lelaki-lelaki ya makanya dalam hadis yang lain ya Nabi juga menegaskan seandainya saya boleh menyuruh manusia itu bersujud kepada manusia yang lain maka saya akan memerintahkan wanita itu bersujud kepada suaminya ya jadi meskipun suaminya itu begitu harus menempatkan istrinya pada tempat yang begitu terhormatnya ya tapi juga wanita harus juga pandai-pandai menempatkan dirinya dihadapan suaminya jangan mentah-mentah misalnya suaminya begitu penurut begitu menghormati dia ya begitu memperlakukan dia mengikuti apapun maunya lalu kemudian wanita tidak menjadikan suaminya sebagai pemimpin ya tidak mentah hati suaminya ya justru banyak menentang kepada suaminya justru lebih tinggi suaranya dihadapan suaminya justru lebih keras suaranya dihadapan suaminya maka istri-istri wanita-wanita yang seperti ini adalah wanita-wanita yang masuk dalam kategori durhaka kepada suaminya jadi ini saya sebutkan ini karena kaitannya dengan betapa besarnya pengaruh wanita itu kepada laki-laki ya jadi meskipun laki-lakinya itu kemudian memang sangat terpengaruh jiwanya oleh wanitanya tapi wanitanya itu tetap harus ya menghormati bahwa laki-laki adalah atau suaminya itu adalah pemimpinnya yang harus dia taati yang harus dia hormati yang dia tidak boleh meninggikan suaranya di atas suara suaminya tidak boleh lebih keras suaranya di atas jadi di atas suara suaminya Allah Allah Baik ini ada masuk-masuk kemudian dalam hadis yang lain Wahai Rasulullah seseorang berperang karena ingin dikatakan berani seorang lagi berperang karena ingin dikatakan gagah seorang lagi berperang karena ria maka mana yang termasuk jihad fi isabilillah Rasulullah SAW kemudian berkata bersabda barang siapa berperang dengan tujuan untuk li ilai kalimatillahi hiyal uyia yang berniat untuk menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi maka dia berada fi isabilillah di jalan Allah s.w.t hadis riwayat Bukhari dan muslim jadi kan orang berperang itu berjihad berjihad di jalan Allah jihad ini kan macam-macam juga definisinya tapi dalam hadis ini jihad yang terutama itu paling utama itu adalah jihad kital jihad kital itu memang jihad perang jadi jihad ini kan kadang-kadang sekarang ini maknanya didegradasi jihad itu berjuang untuk mengalahkan nafsu memang itu masuk dalam makna jihad jihad itu bersungguh-sungguh jihad itu bermujahada melawan hawa nafsu itu semua memang masuk dalam makna jihad tapi jangan sampai melupakan juga makna jihad yang tertinggi itu adalah al-kital berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya tentu saja di waktu dan momen yang memang syari'i yang memang masruh jihad yang masruh melawan orang-orang kafir atau orang-orang yang menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala jadi jihad itu jadi jihad itu tidak bisa hilang biar bagaimanapun jihad dalam makna yang aslinya yang al-kital itu tidak bisa hilang cuma kapan itu waktunya kapan momennya kapan itu memang ada syarat-syarat syari'inya tidak bisa sembarang orang juga jadi kita kita tidak ifrat tidak tafrit juga kita tidak berlebihan dalam memaknai jihad ya sedikit ada apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan langsung kita menentang jihad Allah wakbar kita menentang ke pemerintah yang zolim tidak seperti itu juga ya langsung kemudian mengatakan setiap yang bertentangan dengan syariat hukum Allah itu adalah togut tidak seperti itu juga tapi kita tidak tafrit tafrit maksudnya langsung kemudian mendegradasi makna jihad itu sendiri menghilangkan makna jihad itu bahwa tidak ada jihad yang berperang tidak seperti itu juga jadi kita tawazun berada di tengah-tengah tidak ekstrim kanan tidak ekstrim kiri juga ya kita berada di tengah-tengah ya kapan waktunya berjihad kital itu memang ada waktunya sesuai dengan syarat-syarat ini tapi bukan juga berarti kita menghilangkan makna jihad itu sendiri ya seperti sebagaimana orang-orang liberal yang memandang apa memandang negatif terus dengan kata-kata jihad ya kata-kata syariat itu dipandang dipandang negatif terus oleh orang-orang yang memang benci kepada Islam itu sendiri jadi kita berada di tengah-tengah tapi dalam kata-kata yang ada di sini juga adalah berkata dengan niat kembali kepada niat kita juga kalau kita mau berjihad di jalan Allah kembali kepada niat kita jangan sampai kita mau dibilang pemberani mau dibilang ini orang gaga orang jago mau dibilang apa macam-macam lah ya macam-macam maka niatnya apa niat apa jihadnya itu tergantung kepada niatnya mau karena Allah mau karena siapa mau dipuji mau di apa ya baik ini sekali lagi dalil dari kaedah al-umuru di maqasidiha perkara-perkara itu urusan-urusan itu tergantung kepada apa yang menjadi maksudnya apa yang menjadi itu tujuannya baik niat saya minta maaf ini ajok tiba-tiba hujan keras ya kalau ada gangguan keras-keras atau gimana itu mudah-mudahan bisa dipahami baik nah karena kita dari tadi membahas masalah niat dari tadi kita membahas masalah niat maka kita membahas tentang niat itu sendiri apa niat niat ini sendiri bahasa Arab ya yang sudah diserap juga dalam bahasa Indonesia an-niyah ya kata niat dengan tasdid pada huruf ya an-niyah an-niyah adalah bentuk masdar adalah masdar itu kata asal kata sumber yang kemudian dari kata kerja nawa yanwi niat nawa yanwi niat ya dan inilah yang masuk di kalangan ahli bahasa Arab ada pula yang membaca niat dengan ringan tanpa tasdid dengan niat ya jadi ada dua kata dalam bahasa Arab an-niyah tasdid itu niatnya pakai tasdid double ada juga kata niat saja ya huruf ya-nya itu tidak double tidak tasdid ya Imam Ibn Abidin ini dalam mazhab syafi'i ya mendefinisikan niat secara bahasa berarti kemantapan hati terhadap sesuatu jadi hati kita mantap untuk melakukan perbuatan itu ini secara fikir berarti ya bukan dari sisi apa kalbian ya tadi dari sisi pembahasan ikhlas ya ya biasanya itu pembahasan-pembahasan ikhlas ya itu kalau kita bahas tentang masalah hati ya masalah biasa orang biasa bilang apa pembahasan-pembahasan tasawuf ya pembahasan-pembahasan taskiatun nafs tapi kalau secara fikir ya niat itu adalah kemantapan hati terhadap sesuatu jadi hati kita mantap kalau sudah mantap itu sudah sudah niat itu sedangkan menurut istilah istilahi atau terminologi berarti mengorientasikan ketaatan dan pendekatan diri kita kepada Allah dalam mewujudkan tindakan tersebut jadi ketika kita melakukan sesuatu atau mau mengatakan sesuatu maka orientasi perbuatan itu orientasi perkataan itu adalah lillahi ta'ala ya lillahi ta'ala ini secara apa makna niat ya makna dasar dari niat tersebut artinya kalau kita membeli kita mantap hati kita untuk membeli barang itu mantap hati kita terhadap harga itu ya jadi kalau ada orang membeli barang tertentu dia beli tapi dia ragu dengan harganya itu wah kayaknya harganya ini kemahalan ini ya kayaknya kemahalan ini tawar beritahu kepada penjualnya bang bang ini kok harganya kemahalan ya bisa kurang gak ya kalau misalnya dia bilang 20 ribu bisa gak kurang jadi 15 ribu nah artinya hatinya mantap itu di harga 15 ribu nah nanti tinggal penjualnya lagi waduh bang sorry bang itu kemurahan malah modalnya ini saja ini 17 ribu jadi saya jualnya 20 ribu untung 3 ribu doang ini oh kalau gitu cari deh dimana titik tengahnya ya oke kalau modalnya 17 ribu gimana kalau 18 ribu aja bang ya kan nah kembali kepada penjualnya oke biarlah saya untung 1 ribu aja deh nah jadi penjualnya mantap di harga 18 ribu penjualnya mantap dengan untung cuma 1 ribu kita pun mantap dengan harga yang 18 ribu nah pada saat itu secara fikir jual belinya itu adalah sah karena pembeli mantap di harga 18 ribu penjualnya pun mantap di harga 18 ribu maka ketika sudah sepakat secara lisan maka harusnya juga sepakat secara hati secara zohir dan batin itu sudah sepakat jangan lagi ketika sudah berpisah dari majelis jual beli itu lalu kemudian ngomel salah satunya misalnya si pembeli ngomel gak bisa lagi makanya ada pembahasan fikir itu hiyar 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 pilihan akad hiyar itu masih dibolehkan akad hiyar itu selama dia masih dalam majelis jual belinya ketika sudah berpisah sudah keluar dari majelis jual beli itu maka akad hiyar itu tidak lagi dibolehkan tidak boleh lagi dibolehkan maksudnya untuk memilih apakah kita sepakat dengan harga itu atau tidak atau kita lakukan tawar-menawar atau tidak itu sudah tidak boleh lagi ketika sudah terjadi kesepakatan di dalam majelis lalu kemudian di luar majelis itu dia lalu kemudian mau ngomel masih mau memilih itu sudah tidak boleh lagi ya kecuali kebolehan untuk memilih atau mengulangi akad itu itu juga di akadkan di akadkan di majelis yang pertama jadi misalnya di akad jual beli yang pertama itu dia sudah akadkan juga bahwa oke kalau merasa tidak puas dengan barang barang yang sudah dibeli itu boleh ditukar ya boleh ditukar dengan yang lebih baik misalnya atau yang lebih bagus barangnya itu boleh dikembalikan atau ditukar tapi akad itu dibuat di akad yang pertama di majelis yang pertama tadi ya tidak bisa dia kembalikan atau dia pulangkan atau dia tukar tanpa akad yang sebelumnya tanpa akad yang sebelumnya jadi akad hiar itu kemudian akad hiar yang menukar mengembalikan atau memperbaiki dan segala macam yang terkait dengan itu itu tergantung juga kepada majelis yang majelis akad yang pertama bisa dipaham ini Bapak dan Ibu sekalian ya sampai sini ada yang mau komen oh iya silahkan salat maghrib ya ada yang mau komen sudah masuk di Indonesia Barat ya iya oh baik kalau gitu kita break dulu kita break nanti kita sambung di kira-kira jam di sana setengah tujuh ya setengah tujuh jam 6 kurang-kurang jam jam 6.30 lah jam 6.30 waktunya sabar gitu ya atau 6.45 lah kurang lebih kalau misalnya tapi saya akan coba-coba masuk di 6.30 kalau tidak 6.45 baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 apa yang membedakan niatnya kemudian membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya, sama-sama dua rakaat, tapi yang satu sholat sunat, yang satu mungkin sholat subuh atau sholat sunat sama-sama, tapi satu sholat sunat sebelum sholat sunat prawati yang satunya sholat sunat misalnya tahayatul masjid misalnya masuk masjid jadi inilah fungsi niat secara global yaitu untuk memperjelas tujuannya apa dia melaksanakan ibadah tersebut atau dia melakukan perbuatan dan perkataan tersebut untuk apa lalu kemudian yang satunya dia untuk membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang ibadah yang lain, ini yang penting ini sebab pahala juga suatu ibadah itu tidak akan didapatkan kalau tidak jelas juga niatnya campur baur tidak jelas niatnya ini dia mau sholat apa ini misalnya gitu ada orang yang tidak jelas niatnya sehingga harus diperjelas baik next nah ini kaedah-kaedah turunan dari al-umur bimakasidhah kaedah-kaedah jadi anak-anaknya anak-anak kaedahnya anak-anak daripada kaedah al-umur bimakasidhah diantara kaedah cabang atau diantara anak-anaknya dari kaedah yang pertama ini adalah al-ibrah fil-ukudi bil-makasid wal-ma'ani labil al-fazi wal-mabani yang menjadi patokan yang menjadi dasar hukum dalam sebuah akad ya jadi al-ibrah fil-ukudi dalam akad-akad itu bil-makasid wal-ma'an jadi apa yang menjadi tujuan dari akad itu dia buat dari transaksi itu apa ya tujuannya dia buat transaksi itu ya kalau antara sah dengan tidaknya antara boleh atau tidak misalnya ya itu juga tergantung dari akad kemudian dan hakikatnya apa apa yang menjadi hakikatnya jadi kalau akad misalnya akad jual beli ya akad jual beli bukan akad yang sewa-menyewa bukan akad simpan atau pinjam-meminjam tapi ya jelas hakikatnya yaitu akad jual beli atau akad sewa-menyewa jelas harus jelas akad pinjam-meminjam ya bukan bukan akad yang tidak jelas tidak clear walaupun nanti ada pembahasannya juga bagaimana kira-kira akad yang murakabah misalnya atau akad yang bercampur tapi itu kan jelas hakikatnya apa misalnya antara akad jual beli misalnya mau dicampur dengan akad ya misalnya simpan ya akad titipan misalnya itu nanti tapi yang jelas akadnya jelas ya satu akad jual beli satu akad titipan misalnya ya ya masalah bercampur sebetulnya pada hakikannya dia tidak bercampur cuma memakai dua dua jenis akad nah kemudian tidaklah menjadi patut otakannya itu yaitu lafaz dan bentuk kalimatnya jadi meskipun dia lafaznya misalnya titipan tapi ternyata misalnya hakikatnya dia adalah utang-piutang maka yang menjadi patokan hukumnya adalah hakikatnya ya bukan sekedar lafaz lafaz itu biar diucapkan dituliskan ya dan bentuk kalimatnya juga menunjukkan itu itu tidak menjadi patokan yang menjadi patokan bagaimana hakikat dari akad tersebut dilaksanakan nah ini yang menjadi keada pertama ya apabila berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati atau diniatkan maka yang dianggap benar adalah apa yang ada dalam hati jadi apa yang ada di dalam hati itu yang dianggap benar meskipun yang diucapkan berbeda dengan apa yang ada di dalam hati sebagai contoh apabila hati niatnya wudhu sedangkan yang diucapkan adalah sekadar mendinginkan anggota badan maka wudhunya tetap sah ya mungkin misalnya apa dia niat wudhu ya tapi mungkin dia tidak mau diketahui misalnya ya misalnya dia coba bilang ya saya cuma sekadar mendinginkan badan tapi niatnya sebetulnya niat wudh ya maka wudhunya itu tetap sah ya maka masalah pahalanya sempurna atau tidak itu juga akan kembali kepada keikhlasannya juga jadi secara fikir sah amalianya sah secara fikir tapi pahalanya itu ya akan kembali juga kepada apakah dia ikhlas ketika melaksanakan wudh tersebut atau tidak maksudnya ketika dia melakukan wudhu itu ya tercampur dengan niat-niat yang lain atau ya ada maksud-maksud yang lain ya itu ya kembali kepada pahalanya juga tapi kalau dia melaksanakan wudhu itu secara semestinya dan memang niatnya juga ada untuk wudhu ya maka sah wudhnya jadi inilah fikir ya fikir itu kadang apa namanya secara kalau secara rukun kita sudah laksanakan betul ya maka wudhnya tetap ya amalianya itu sah secara fikir tapi pahalanya ya belum tentu ya seperti juga puasa puasa kan kita biasa dapat juga begitu ya dia menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum tidak mencampur istrinya ya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari secara fikir sah puasanya tapi secara niat dia ada niat lain maka pahala puasanya dia tidak dapat walaupun secara fikir ya karena dia memenuhi syarat dan rukun ya secara fikir puasanya sah apalagi memang wajib bagi seorang muslim untuk berpuasa di siang hari di bulan ramadhan tidak ada alat tidak boleh tidak berpuasa kalau tidak ada alasan yang syari yang dibunarkan oleh syari maka dia tetap wajib melaksanakan puasa itu tapi mungkin niatnya dia tidak mau puasa ya maka dia tidak mendapatkan ya pahala puasanya itu apalagi kalau ada niat-niat yang lain dia melaksanakan puasa itu ya secara rukun dan syaratnya sah tapi ya dia tidak mendapatkan pahala apa-apa ataukah dia melakukan hal-hal yang diharamkan dalam puasa ya misalnya berkata yang buruk atau ya macam-macam lah yang membatalkan pahala puasa maka dia ya sah melaksanakan puasa itu tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa nah ini contoh penerapan kaedah contoh penerapan kaedah ya contoh penerapan kaedahnya adalah jika ada seseorang membeli barang dari sebuah toko tetapi dia lupa tidak membawa uang kemudian dia mengatakan kepada sepenjual saya beli barangmu tetapi karena saya lupa membawa uang untuk sementara jam tangan saya dititipkan dulu ya ini dititipkan dulu setelah ini saya akan pulang mengambil uang kemudian kembali lagi untuk membayarnya dan akan saya ambil titipan jam tangan saya walaupun orang ini berkata bahwa itu dalam jam tangannya sekedar dititipkan tetapi hakikatnya adalah bukan akad wadiah mainkan akad arahan ya akad arahan akad jaminan akad ya jaminan jadi jam tangannya itu dia jadikan jaminan ya baik kemudian perkataan si A kepada si B saya hadiakan kepada engkau mobil saya dengan syarat engkau hadiakan mobilmu kepada aku maka walaupun mereka berkata itu adalah bentuk saling memberi hadiah tapi hakikatnya itu adalah jual beli ya hakikatnya itu adalah jual jual beli karena dia persyaratkan saya menghadiakan mobil ini dengan syarat engkau memberi apa menghadiakan mobilmu kepada aku jadi ada ada unsur tukar tukar menukar ya jual beli kan hakikatnya tukar menukar ya tukar menukar antara uang dengan barang kemudian nasabah yang menitipkan uangnya di bank bermasuk melakukan akad wadiah maka hakikatnya akad yang dilakukan akad hutang-hutang lalu mengisikan bank tersebut untuk memakainya maka itu namanya mengontangi dan bukan menitipkan mengapa demikian karena pada akad wadiah tidak terjadi perpindahan kepemilikan sedangkan apabila terjadi perpindahan pemilikan maka itu namanya akad hutang-hutang ya tapi ini fihi nazar ya fihi nazar ini dalam satu pandangan ini ya kita lihat bagaimana hakikat dari praktiknya ya praktiknya di dunia perbankan apakah memang seperti ini secara hakikat ya maka kita perlu hati-hati ya maka saya tambahkan disini investment account ya seperti yang saya bilang seperti yang mungkin saya sudah sampaikan bahwa di Malaysia sekarang kalau kita di bank syariah itu dia namakan investment account jadi bukan lagi akad wadiah bukan lagi menggunakan akad wadiah tapi dia gunakan langsung akad mudarabah atau akad murabah jadi akad murabah atau akad mudarabah itu disebut dalam bahasa Inggris investment account ya karena dianggap itu adalah akad investasi dari nasabah ya jadi akhiratnya adalah nasabah memberikan uangnya kepada bank ya lalu bank ya dalam akad itu dibolehkan untuk memutar ya atau menggunakannya dalam apa namanya investasi nah dari ketika bank sudah menggunakannya sebagai investasi lalu mendapatkan hasil maka hasilnya itu di sharing dengan pemilik account investment ini dan itu tidak pembagiannya itu tidak tetap ya tidak tetap sharingnya itu tidak tetap setiap kadang ada kadang juga tidak ada ya kadang juga kalaupun ada itu berbeda dengan yang sebelumnya jadi ini tidak tidak ada setiap bulan ya profit sharingnya itu tidak ada setiap bulan ini saya tahu betul karena saya sendiri punya accountnya kemudian tapi ya inilah sekali lagi ini vihin azor kita perlu hati-hati dengan yang ini sehingga kita juga tidak apa dalam praktik di perbankan kita kita perlu tahu betul kita menenai itu betul bagaimana hakikatnya hakikat yang transaksi yang terjadi di dunia perbankan kita tapi kalau memang bisa kenapa tidak kita melakukan yang ideal ya yang ideal dan itu tentu saja perlu dukungan undang-undang perlu dukungan undang-undang atau payung hukum dan perlu ditimbang juga efeknya kepada dunia industri perbankan itu sendiri dan kemudian efek yang juga ke nasabah bagaimana efek sosialnya ataupun efek ekonominya kepada nasabah gitu ya nah waktu dulu beberapa tahun lalu ketika investment account ini dimulai itu alhamdulillah masyarakat Malaysia itu berdaya itu memindahkan sendiri memindahkan sendiri dia punya apa rekening kepada investment ini ya tanpa diminta tanpa diminta dan yang ada payung hukumnya kan langsung dari bank sentral itu dengan kesadaran sendiri kita berduin-duin untuk memindahkan akannya ke investment account ya baik Ustaz mohon maaf tidak ada ini Ustaz saya screen tidak ada ya saya dari tadi ada ada ya ada Ustaz ada ada Ustaz aman siapa yang tidak kelihatan tadi saya Ustaz ya ada kelihatan dari tadi internetnya mungkin ya ya biasa biasa-biasa dia naik turun kan internet biasa lah nyangkut di ane itu yang jaringan mungkin kita hanya dalam kuliahnya gimana sampai kita kita ada sudah lewat berapa menit ini saya rencana ini mungkin saya agak percepat selesainya mungkin sekitar 15 menit lagi ya saya ada sedikit urusan yang harus saya buat juga beberapa mahasiswa yang apa kebetulan minta konsultasi kebetulan ya kebetulan malam hari ini saya punya waktu jadi saya mohon maaf kalau mungkin sekitar 15 menit lagi ini contoh penerapan kaedah tadi ya bisa ditangkap ini ya yang tadi ini contoh penerapan kaedah dari dan anaknya itu Al-Ibra Til Ukud ya ini Bilma Qasidi wal-ma'an ila bil-as-fazi wal-ma'an kemudian layal layal zamuniyah tul ibadah fikul lijus in innamat talzama fi jumlatin ma'ayaf tidak wajib niat ibadah dalam setiap bagian tapi wajib niat dalam keseluruhan yang dikerjakan jadi tidak wajib niat ibadah dalam setiap bagian tapi wajib niat dalam keseluruhan yang dikerjakan contohnya sholat cukup niat sholat saja sholat apa tidak tidak perlu berniat setiap perubahan gerakannya atau rukunnya ya sebagaimana kaedah ini pecahannya lagi ya kaedahnya dengan ibadah itu sendiri setiap perbuatan asal atau pokok yang menjadi pokok perbuatan itu maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat jadi misalnya kalau tadi contoh yang pertama itu sholat asar cukup niat sholat asar saja tapi misalnya kalau dia sudah mau ruku tidak perlu niat lagi karena sudah menjadi satu bagian bahwa kalau namanya sholat asar ya empat rakaat kemudian duduk tersahut pertama di dua rakaat yang pertama kan begitu jadi sudah lengkap itu jadi ketika kita berniat sholat asar maksudnya niat itu sudah merangkumi semua perbuatan yang ada di dalam sholat asar tersebut ya tidak perlu lagi apa kita merubah niat atau menambah niat atau mengucapkan niat pada setiap misalnya bahkan sampai perubahan rukun ya baik kemudian ya yang ini maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat contoh seseorang niat sholat zuhur kemudian setelah satu rakaat dia berpindah kepada sholat yaitul masjid jadi baru satu rakaat barangkali kemudian tiba-tiba dia berniat sholat yaitul masjid dulu maka pada saat itu sebetulnya kalau dia sudah mau niat seperti itu maka sebetulnya niat sholat zuhur tadi itu batal niat sholat zuhur itu sudah dianggap batal karena dia sudah pindah secara kasarnya dia sudah pindah niat jadi maknanya kalau kita berniat sholat zuhur harus diselesaikan sholat zuhur karena kita tidak bisa kita kemudian tiba-tiba pindah karena tiba-tiba pindah gitu maka niat yang pertama itu akan batal nah pendapat ini dipengaruhi mazab manikiyah kasus ini berbeda dengan orang yang sejak terbit fajar belum makan dan minum ya kemudian tengah hari berniat sholat sunnah maka sholat saumnya ya kenapa karena memang ya puasa itu ya atau ya siapa yang boleh jawab nih ada yang boleh komen kasus ini berbeda dengan orang yang sejak terbit fajar belum makan dan minum kemudian tengah hari berniat sholat sunnah maka sholat saumnya Karena sejak terbit fajar belum makan apa-apa Apa yang menjadi perbedaan Antara yang di atas dengan yang di bawah Tengah hari berniat som-sona Maka sah somnya karena sejak terbit fajar Belum makan apa-apa Jadi Gimana nih Kasus ini berbeda orang yang sejak terbit fajar Belum makan dan minum Karena berniat puasa itu Berniat puasa itu diboleh Untuk berpuasa sunnah itu dibolehkan Selama dia belum makan dan minum sejak fajar Dia dibolehkan Berniat di Bukan di awal Bukan di awal puasa itu sendiri Ini untuk puasa sunnah ya Untuk di puasa sunnah Sebagaimana Nabi sendiri mencintohkan Beliau kalau tidak ada makanan di rumahnya Ketika mau sarapan misalnya Dia tanya istrinya Ada makanan enggak Dia bilang kalau istrinya enggak ada makanan Maka dia bilang Kalau begitu hari ini saya berpuasa Karena memang belum makan Karena rukun dari puasa itu Sejak terbit fajar Itu belum makan dan minum Atau tidak makan dan minum Tidak makan dan minum Maka dia boleh memulai niatnya Ya di tengah Atau tiba-tiba ketika Misalnya di waktu pagi Atau misalnya di jam-jam 10 pagi Misalnya Selama sekali lagi dia belum makan dan Makan dan minum di pagi hari Yang berbeda dengan yang sholat tadi Ya sholat tadi Dia sudah laksanakan Ya dia sudah laksanakan Perbuatan sholat itu Dan dia sudah berniat juga sejak awal Ya dia sudah berniat juga sejak awal Cuma di tengah perjalanan ibadah Dia melaksanakan Sholatnya Tiba-tiba niatnya Berubah Tiba-tiba niatnya Berubah Baik Ini Di antara Contoh Ya bahwa Tidak wajib niat ibadah itu dalam Setiap bagian Tapi wajib niat dalam Keseluruhan yang dikerjakan Dan ini juga Kaedah ini bagian dari Kaedah Pecahannya juga Anak-anaknya lagi Ya Anak-anak dari Kaedah Al-umur Di makasih Nah Lebih Lengkapnya Ini di antara Anak-anak Ya Anak-anak dari Al-umur Di makasih Ya itu segala perkara Tergantung dari niatnya Yaitu anaknya yang pertama Tidak ada pahala Kecuali dengan niat La sawab In la bin niat Tidak ada Pahala Kecuali dengan niat Jadi hati-hati Kalau melakukan suatu ibadah Ya Kalau tidak ada niat Maka Tidak ada pahala Tapi ini kadang-kadang Susah Ya Susah Nah bagaimana Kalau tiba-tiba Ya tiba-tiba Kita melakukan suatu kebaikan Tanpa kita Tanpa dahulu niat Ya Tapi itu sulit terjadi Ya Meskipun dalam keadaan Tiba-tiba Pasti ada rasa kemauan Di dalam hati kita Untuk melaksanakan Misalnya gini Tiba-tiba itu ya Kita Berada di jalan raya Tiba-tiba kita melihat Orang yang jatuh Atau kecelakaan Tiba-tiba juga Kita berreaksi Untuk menolong Ya kan Kita langsung berhentikan motor Atau kendaraan kita Dan kita kemudian Menolong orang yang jatuh Atau kecelakaan itu Nah meskipun itu Reaksinya tiba-tiba Tapi yakinlah Dalam hatinya itu Ada kemauan Untuk melakukan Kalau dia tidak ada Kemauan dalam hatinya Maka dia jalan terus Ya kan Begitu Jadi Susah terjadi Sebetulnya Ada sebuah Tapi itulah Bagaimana para ulama kita Menjelaskan secara terpinci Kehati-hatiannya Bahwa Jangan sampai Kita melakukan Satu perbuatan Yang memang Tidak ada niat Karena itu Tidak pahal Dan ini Pernyataan ini Disampaikan Supaya Kita Betul-betul Mempertimbangkan Tentang niat tersebut Kemudian Dalam perbuatan Yang disaratkan Menyatakan niat Maka kesalahan Pernyataan Dapat membatalkan Perbuatan tersebut Jadi kalau ada Suatu perbuatan Yang memang disaratkan Harus berniat Suatu perbuatan Seperti misalnya Itu Apa ya Di Tanah Suci Apalagi Ikhram ya Misalnya Atau Di beberapa Rukun Haji misalnya Yang dipersaratkan Niat Maka Kesalahan Pernyataan Niat itu Yang maksudnya Dipersaratkan Memang untuk Menyatakan Niat Dilefaskan Maka kesalahan Untuk menyatakan Menyatakan Niat itu Bisa membatalkan Perbuatan tersebut Artinya kita harus Ulang Kita harus Mengulangi Perbuatan itu Ibadah itu Kita harus ulang Karena tidak sah Dianggap Tidak sah Kecuali Kalau perbuatan itu Memang tidak Dipersaratkan Untuk Melafaskan Niat Kalau tidak Dipersaratkan Melafaskan Niat Lalu kemudian Dia melafaskan Dan salah Lafas Maka tidak Mengapa Nah itu Kaedahnya Jadi kalau Dipersaratkan Lalu dia Salah dalam Pengucapan Salah dalam Melafaskan Niat itu Maka dia harus Mengulang Karena itu Persaratan Sarat Kalau tidak Dipersaratkan Lalu dia Mengucapkan Dan salah Dalam pengucapan Maka tidak Mesti Mengulang Perbuatan tersebut Kemudian Yang ketiga Ma yustaratu Ta'arud Lahu jumlatan Wala yustaratu Ta'inuhu Tafsilan Ila Ayanahu Wa akhtadar Ya Wa akhtadar Ya Perbuatan Disaratkan Ta'arud Niat Secara global Dan tidak Disaratkan Ta'in Niat secara rinci Bila ta'in Niatnya Salah Maka Berbahaya Jadi Ada Perbuatan-perbuatan Yang Diniatkan Secara global Saja Secara umum Saja global Tidak ada Tidak ada Syarat untuk Meniatkan Secara Rinci Ya Maka Kalau dia Niatkan secara rinci Lalu kemudian Salah Niatnya Maka itu Bisa Berbahaya Ya Bisa merusak Amalannya Ya Bisa juga Mengganggu Kesahan Ibadahnya Jadi Kalau tidak Dipersyaratkan Apa Niat secara Terperinci Tidak usah Niat Niatnya secara umum Saja Niat-niat Melakukan kebaikan Secara umum Saja Kan banyak itu Niat-niat kebaikan Secara umum Saja Kita Umum Saja Berbuat Baik Jangan Misalnya Saya mau Bersedekah Oke Kalau saya Apa namanya Kalau saya Berhasil Ini proyek saya Saya akan Bersedekah Misalnya 500 juta Nah itu Bahaya Artinya Dia sudah Persyaratkan Harus 500 juta Nah Kira-kira Bagaimana Kalau Berhasil Proyeknya Tapi Misalnya Untungnya Tidak sesuai Harapannya Tapi Berhasil Proyeknya Berhasil Proyeknya Ada untungnya Tapi tidak Sesuai Dengan Ekspektasinya Misalnya Lalu Kemudian Dia sudah Niatkan Untuk Ya Bersedekah Sebesar 500 juta Nah Maka Sebaiknya Kata ulama kita Dalam situs ini Sebaiknya memang Kalau kita mau Berniat bersedekah Begini Ya umum saja Kalau misalnya Proyek saya berhasil Saya mau bersedekah Ya Saya mau bersedekah Ya bersedekah Berapa saja Ya Semakin besar Memang semakin bagus Ya kan Sebagai tangga kesyukuran Tapi kalau Disebutkan Niatnya Ditilkan Itu yang Perlu hati-hati Ya Karena bisa dianggap Nazar Dan kalau Nazar Tidak dipenuhi Ya Artinya kita Tidak memenuhi Kewajiban Yang kita sudah Nazarkan Baik Maqasidul lafzi Ala niyatil alfaz Illa Fimodi In wahid Wahual yaminu Aindal qadi Fa'innaha Ala niyatil qadi Tujuan ucapan Tergantung pada Niat orang yang mengucapkan Jadi kalau kita Mengucapkan sesuatu Ya Tujuan dari ucapan itu Maksud daripada Tujuan ucapan itu Yang paling tahu adalah Orang yang mengucapkan Kecuali di depan pengadilan Ya Kalau kita bersumpah di hadapan Kodi Kalau kita bersumpah di hadapan Kodi Maka sumpah kita Yang dilepaskan Kepada kodi itu Itulah yang Dijadikan patokan Jadi kalau kodi Mempercayai Sumpah yang anda ucapkan Maka itulah yang jadi Jadi meskipun anda Bersumpah main-main Tapi kodi mempercayai Hakim mempercayai Dan itu dinyatakan betul Ya Maka itulah yang berlaku Ya mungkin Meskipun niat anda Mungkin tidak bersunggu-sunggu Bersumpah Ya misalnya Saya bersumpah Saya tidak melakukannya Saya tidak mencuri Misalnya Maka sumpah itulah yang Kemudian Dipercayai oleh Hakim Maka Lafaz itu yang dipakai Karena dia dapat pengadilan Ini khusus ya Tempat khusus Meskipun mungkin Yang bersumpah Padahal dalam hatinya ya Padahal saya ambil Misalnya gitu Maka niat itu Dikembalikan kepada dia Dosanya kepada dia juga Karena dia yang berbohong Di depan pengadilan Meskipun kemudian Akhirnya Hakim Menjadikan lafaz itu Yang tidak sesuai dengan Niat daripada yang Melafazkan itu Sebagai ketetapan Ketetapan hukum Nah disini Ada isyarat bahwa Pentingnya Satu antara Ucapan dan perbuatan Satunya antara Niat dan ucapan Tidak boleh kita berbeda Apalagi dalam Masalah hukum Yang terkait dengan Hak-hak orang lain Ya Yang terkait dengan Hak-hak orang lain Manusia lain Itu tidak Kita perlu Sangat hati-hati Jangan sampai kita terjadi Kepada kezoliman Jatuh kepada fitnah Ya Karena haram Namanya Darah dan kehormatan Seorang muslim Jadi kalau gara-gara Sumpah kita Ucapan kita Tertumpah darahnya Tertumpah kehormatannya Dia kemudian Dizolimi Ya Maka dosa besar Yang ditanggung Oleh orang yang Memfitnah Orang yang menuduh Orang yang menempahkan Darahnya Orang yang menjatuhkan Hukuman kepada dia Itu semua terkena Dosa besar Ya Karena Ya Merusah hak Yang dimiliki Seorang muslim Ya Tidak berdasarkan Bukti yang Nyata Ya Tidak berdasarkan Bukti yang Benar Tapi hanya berdasarkan Tuduhan Ya Sumpah-sumpah palsu Makanya sumpah palsu Itu dimasukkan Dalam salah satu dosa Besar oleh Imam Az-Zahabi Dalam Al-Kabairnya Ya Sumpah palsu Atau janji palsu Itu masuk dalam Salah satu Al-Kabair Karena itu merusah Hak Ya Hak orang lain Hak manusia Ya Menjatuhkan kehormatannya Kemudian Menumpahkan darahnya Mengambil hartanya Ya Itu Dosa besar Baik Na'uzi billah minjal Kemudian Al-Ibratu fil-Ukudi Lil-maqasid Wal-ma'ani La-bil-azfa La-bil-alfazi Wal-ma'ani Ya ini yang tadi Kita sudah sebutkan Ya Bahwa yang dipertimbangkan Atau dirikan Petokan hukum Dalam transaksi itu Adalah Maksud dan maknanya Bukan lafal Dan bentuk Ucapannya Jadi meskipun Lafaz dan Kalimatnya itu Berbeda Dengan niat Maka niatnya Jadi patokan Kemudian yang terakhir An-niyatu fil-yamini Tuhassisul lafzal am Wa la tu'amnimu lafzal khas Niat dalam sumtah itu Menghususkan lafaz am Jadi meskipun kalimatnya Kalimat general Am Tapi Niat itu kadang Menghususkan Tapi dia tidak Mengumumkan lafaz khas Jadi meskipun Lafaznya khas Kita ucapkan Secara khas Tapi Sebetulnya niatnya itu Tidak khas Atau tidak Umum Itu Apa Niat Niat itu Tidak kemudian Niat dalam sumtah Menghususkan lafaz am Dan tidak mengumumkan Lafaz khas Jadi Ini berkait dengan Perbuatan-perbuatan yang Detil ya Detil dan Umum Kalau kita misalnya Mengucapkan Sesuatu yang Sifatnya umum Cuma Maksud kita adalah Detilnya sebetulnya Ya makanya Dalam sumtah itu Dia mampu menghususkan Lafaz yang am Ya Nah cuma ini masalahnya Kalau tidak disebutkan juga Nanti akan menimbulkan Sengketa antara Orang yang Bertransaksi misalnya Ya Karena Pihak lain Akan menyangka bahwa Maksud kita adalah Umum Sementara kita Maksudnya Detil Ya sehingga Nanti di ujung-ujungnya Berbeda pendapat Saya kan maksudnya Seperti ini Ya tapi Anda Menyebutkan lafaz am Anda menyebutkan Jadi kami Memahaminya Umum saja Tidak Secara detail Seperti itu Ya misalnya Jual beli motor Misalnya Ya Saya mau beli motor Honda Misalnya Ya Anda Cuma sebutkan Motor Honda Jadi Si penjual Cuma mencari Motor Honda Tiba-tiba Setelah dibelikan Misalnya Misalnya Tiba-tiba Anda mengatakan Bukan begitu Saya mau beli motor Honda Tapi detilnya Anda tidak bilang Tidak ngomong Sejak awal Kan gitu Jadi sejak awal Memang akad itu Harus detil Kalau memang detil Kalau umum Ya umum Gitu ya Nah niat Dalam supah Mengusulkan lafaz am Dan tidak mengumumkan Lafaz yang Sifatnya khas Baik Saya kira Demikian Bapak dan Ibu sekalian Siapa ini Ustadz saya mau nanya Maaf lewat chat saja Karena lagi rumah sakit Oh ya Untuk niat sholat Itu minimal yang wajib Contohnya sholat maghrib Apakah cukup niat sholat maghrib saja Dalam hati Mungkin saya bagi melepaskan Atau harus dinyatkan juga Dalam rakanya Tiga Tidak perlu Ya Niat sholat maghrib saja Itu sudah masuk sebetulnya Karena ketika kita Malah katakan sholat maghrib Itu sudah dikatakan Bahwa sholat maghrib Itu tiga rakaat Ya Tapi kalau Anda Mau menyebutkan juga Bagi yang melepaskan Karena lafaznya Tidak ada biasa Salah Salah rakaat Ya kan Ya Sebutkan aja Ya Karena itu Di dalam mazhab sefi Ada pendapat yang Mensahkan seperti itu Tapi itu tidak mesti Lalu lihat Menghadap qiblat Lalu lihat Sebagai makmum iman Lalu lihat Adaan keadaan Iya Sebetulnya Kalau kita Apa Menyebutkan sholat maghrib Ya pasti Menghadap qiblat Karena tidak sah Kalau tidak menghadap qiblat Ya kan Sudah tahu qiblatnya Misalnya di depan kita Di arah barat Misalnya Tapi kita menghadap ke utara Jelas tidak sah Ada ke orang Berniat sholat Saya mau sholat maghrib Iya Niat bukan menghadap qiblat Ada ke orang Berniat begitu Secara Sengaja Kan tidak ada Karena dia sudah tahu bahwa Yang namanya sholat Itu harus menghadap qiblat Ya Makmum dan iman Biar begitu Kalau dia berdiri bersama Berdiri di belakang imam Takkanlah dia berniat imam Ya Pasti dia berniat Sudah siap jadi iman Makmum Ya Adaan kodaan ini Maksudnya apa Apakah mau mengkodo Atau apa Ya Kalau memang Ya sekali lagi Ini kaitannya dengan lafaz Ya Kalau memang misalnya Anggap Lebih Nyaman dengan Melafazkan Ya Kaitannya dengan Adaan atau kodaan Ya Maksudnya secara sempurna Anda mau melaksanakan Secara sempurna Sampai habis Pasti Ya Kita melaksanakan Sholat maghrib itu Pasti sudah Rakatnya tiga Kemudian Pasti menghadap qiblat Ya Kalau sendirian Menfarid Ya Kalau bersama imam Pasti kita jadi makmum Atau jadi imam Ya Kemudian Dan secara sempurna Ya Tidak mungkin lah Kita sholat maghrib Saya niat sholat maghrib Terus dua rakat aja Tidak mungkin Tidak sah Sholat maghrib Ya Saya kira gitu ya Ibu indah Ozi Wallahu ta'ala Saya kira demikian Bapak dan ibu sekalian Ini kok hilang lagi Selain Kalau enggak ada lagi Ada satu lagi Kalau enggak ada Yang mau ditanyakan Ada Mau nanya Iya Yang terakhir ya Baik Silahkan Begini Pak Ustaz Kan tadi Ada penjelasan bahwa Dalam Islam itu Untuk jual beli itu Antara Barang dengan barang Yang ditukarkan Atau di barter Sementara Kita sudah melakukan Adanya pergesaran Kebiasaan Ekonomi kita itu Barang itu Ditukar dengan Uang Sementara Dalam pandangan Islam Bahwa Uang itu Dia hanya bermain Pada nominal Angka Maupun hanya bermain Pada instrumen Uang saja Nah Kalau misalkan Kebiasaan kita Umat Islam Bahwa Barang itu Kalau dia Dengan uang Berarti kita bermain Pada dinar dirham Ataupun fulus Itu berarti Dinar dirham Fulus itu kan Dia memiliki Nilai barang Kemudian kita tukarkan Dengan barang Nah melihat Dengan fenomena Kebiasaan kita Yang saat ini Bahkan terjadi Di hampir seluruh Di seluruh dunia Bahkan Melihat fenomena itu Bagaimana Dia Pandangan Sesuai dengan Kaidah Fiki Terima kasih Yang gimana itu Apanya Yang persoalannya Yang uang Membeli barang Dengan uang Iya Karena uang kan Dia Kan Kalau konvensional Uang itu dipandang Sebagai nilai kapital Sementara Dalam islam kan Uang kertas itu Tidak memiliki nilai Apa-apa Hanya Melainkan Instrumen Maupun Nominal angka Saja Iya Ini Ini pembahasannya Kembali kepada Definisi uang itu sendiri Jadi Jadi bukan persoalan Jual belinya Sebetulnya Jadi yang mungkin Pak Sukriendi Mencoba Mengumumkakan itu Adalah Poin persoalannya Adalah pada Apa definisi uang Apa definisi uang Memang Memang Definisi uang Kontemporer Uang kertas Atau uang fiat Fiat money Sekarang itu Itu memang Ulama kontemporer Berbeda pandangan Ada berbeda pandangan Bahkan Di zaman klasik pun Sudah ada perbedaan pandangan Tentang uang kertas itu Ya Cuma Sejauh pembaca saya Ada satu Buku itu Kitab yang namanya Vikun Mekut Viki uang itu Itu bagus itu Itu Dipaca Kemudian juga Didukung oleh Majelis-majelis Fatwa dunia juga Itu kembali Definisi uang itu Atau uang Yang dinamakan uang itu Kembali kepada Urf Kembali kepada Urf Masyarakat Setempat Atau yang menggunakan Uang tersebut Benda tersebut Jadi kalau Seperti uang kertas itu Sudah dianggap Urf Sah sebagai uang Oleh masyarakat tersebut Kemudian Digunakan juga Secara resmi Secara kenegaraan Maka itu dianggap Uang sah Untuk melakukan Jual beli Untuk melakukan Exchange Tukar-menukar Dilakukan Sebagai alat Pembayaran yang sah Itu di Kembalinya kepada Urf Dan itu ada dasarnya Dari para ulama kita Panjang pembahasannya lah Yang jelas ada dasarnya Dari para ulama kita Karena Kenapa? Karena Yang namanya uang itu Tidak semestinya Di nadirham Bahkan ada ulama yang berpendapat Kalau sekiranya Dalam sebuah masyarakat Itu menyetujui Menyepakati Daun Ya itu sebagaimana Disebutkan dalam Mazhab Maliki Kalau saya tidak salah Disebutkan dalam Salah satu Buku Mazhab Maliki Seandainya Dianggap Daun itu Sah sebagai alat Pembayaran Oleh masyarakat setempat Maka daun itu Sah Sebagai alat Pembayaran Walaupun memang Dinar dan hiram Itu Sebagai satu-satunya Alat pembayaran Yang paling Bernilai Secara asal Memang Dinar dan hiram Atau emas dan perak Itu Adalah alat pembayaran Yang paling bernilai Yang paling bisa Menyimpan nilai juga Yang paling bisa Menyimpan Menyimpan nilai Dia adalah Benda Yang memang memiliki nilai Dan menyimpan nilai Artinya Sangat Baik Untuk dijadikan Sebagai alat Tukar-menukar Dibanding benda-benda Yang lain Itu idealnya Jadi secara ideal Memang emas dan perak Sebagai Makanya Para ulama kontemporer Melihat Sekiranya uang fiat itu Didukung Di backup Dengan emas dan perak Maka itu juga Tidak mengapa Ya Dan itu kemudian Dijadikan Urf Dan dianggap Sebagai uang resmi Alat pembayaran Oleh masyarakat Dan negara Itu Maka itu tidak Tidak mengapa Walaupun ada mungkin Konsekuensi-konsekuensi Ribanya Konsekuensi-konsekuensi Itu kan panjang lagi Pembahasannya Kan Ya Ada pembahasannya Saya biasa juga baca Pembahasan-pembahasannya Buku-bukunya Umar Fadilo Yang tidak sepakat Dengan fiat money Ya Yang memang mengharamkan Ya Mengharamkan Fiat money itu Saya juga biasa Baca-baca ya Dan huja-hujanya Memang cukup kuat Cuma Sekali lagi Kembali juga Kepada maslahat Ya Maslahat dan mafsadah Ketika kita menerapkan Kalau misalnya Kita punya konsep Ekonomi Islam Secara ideal Sempurna Maka tidak mengapa Kita menerapkan Emas dan perak Ya Tapi kalau kita Tidak punya konsep Ekonomi secara Sistem Secara sistem Untuk menerapkan Emas dan perak Maka bisa jadi Menjadikan emas dan perak Itu sebagai Alat tukar-menukar Itu bisa menjadi Kontraproduktif Dan itu dikenal Dalam istilah ekonomi Ya Bahwa Bad money Throw out Dua good money Good money Itu disebut Ada kaedah konvensional Itu disebutkan Bahwa Kalau Ya Sementara beredar Itu Ya Apa Uang yang jelek Ya Taruhlah Fiat money Itu adalah uang jelek Lalu kita mau Memgunakan Uang yang baik Itu seperti Emas dan perak Maka Emas dan perak Itu akan Menjadi sesuatu Yang Percuma Karena memang Secara sistem Tidak terpakai Secara sistem Emas dan perak Itu Belum dijadikan Sebagai alat Pembayaran Yang Kecuali sekali lagi Kalau sistemnya Sudah tercipta Ya Undang-undang Ekonomi Jua sudah Apa Terlaksana Ya Hukus ekonomi Syariat Sudah lebih dominan Maka Memang lebih Idealnya Kita Pakai Uang Emas dan perak Wallahu ta'ala Pembahasannya panjang Pak Sukriyadi Mungkin Insya Allah Kita bisa bahas Lebih mendalam Panjang Saya kira demikian Dan untuk sementara Nanti kita sambung lagi Kelas kita pada Pertemuan yang akan datang Ya Sekali lagi Apa yang kita sampaikan Malam hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semua Menambah ilmu kita Yang salah itu datangnya dari saya Dan kelemahan saya Dan yang benar Bertemu di Pembahas Kita ketemu lagi Insya Allah Pada pertemuan yang akan datang Kalau memang masih ada Kelas Sekali lagi Kita bertemu Insya Allah Ya Dan kita tutup Dengan dua kata Menjelis Subhanallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap sehat dan sepanjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih